Intro Saat ini saya tengah berada di gedung promoter Pol Damet Rejaya dalam rangka kesiapan memonitoring tempat-tempat wisata terpusat yang ada di Jakarta guna memastikan keamanan pada perayaan malam tahun baru 2019 yang dipimpin langsung oleh Kapol Damet Rejaya beserta Pangdam Jaya. Untuk memastikan keamanan pada perayaan malam tahun baru 2019 Kapol Damet Rejaya Irjen Pol Idam Ajis melakukan peninjauan ke beberapa titik perayaan malam tahun baru di Ibu Kota diantaranya Ancol, Taman Mini, Monas, dan Bundaran HI Idam yang berdiri di bawah rintikan hujan mengatakan secara keseluruhan jumlah pengunjung di malam tahun baru kali ini jauh menurun dibandingkan dengan malam tahun baru sebelumnya Selain itu, Idam juga menambahkan dari informasi yang dihimpunnya di seputaran Bundaran HI ada 47 ribu masa sementara di Monas ada 30 ribuan masa lalu di Ancol ada 51 ribuan masa Saya tadi bersama-sama Pangdam sudah melakukan peninjauan di Monas, di Ancol, kemudian Taman Mini Jadi, kalau kita melihat, kita bandingkan dengan tahun lalu, Alhamdulillah sekarang mungkin, mungkin karena cuaca hujan juga dibagi lalu banyak masyarakat yang keluar untuk merayakan Tapi, saya kira tingkat keramaiannya juga terus Saya barusan dilaporin sama staff di sekitar Bundaran HI Ini aja kurang lebih ada sekitar 47 ribu masyarakat yang berkumpul untuk merayakan Yang tadi di Monas kami dari sana ada kurang lebih 30 ribuan Di Ancol saat ini kurang lebih 51 ribu yang masyarakat cuaca, tenaga, grimis Sehingga tidak mempengaruhi antusias masyarakat merayakan malam pergantian tahun Cuaca yang agak grimis tak mempengaruhi antusiasmu masyarakat untuk merayakan malam tahun baru Kemudian, tidak memastikan kondisi keamanan malam perayaan tahun baru 2019 berjalan dengan baik Dari Jakarta, Tim Liputan Triplata TV Salam Triplata Salam Triplata